Si racun dari barat jilid 17 Berselang beberapa saat Barulah mereka berdua mulai bercakap-cakap Namun sesingkat-singkatnya Tengah malam gelap gulita Ouyang Chuan melesat keluar dari rumahnya Saat itu Bokiong Chen tengah tidur pulas Sampai di luar Ouyang Chuan mengerahkan ginkangnya menuju ke suatu tempat Ternyata menuju goa es tiba di tempat tujuan Dia meloncat ke dalam sebuah lubang besar Yang menuju ke dalam goa es suhu Suhu suara seruan Ouyang Chuan bergema-gema Namun tiada sahutan sama sekali Hati Ouyang Chuan gelisah Maka segera meloncat ke atas batu es Yang biasa diduduki oleh gurunya Suhu Suhu tanda seru Ouyang Chuan terus berseru Namun tetap tiada sahutan Dia mengira gurunya sudah meninggalkan goa es itu Air mati Ouyang Chuan bercucuran Hatinya merasa sedih dan menangislah dia Suhu Suhu Kau ke Mana? Mengapa? Tidak memberitahukan padaku? Mendadak tangannya menyentuh sesuatu yang ternyata pakaian gurunya Ouyang Chuan merabah lagi Ternyata benar itu tubuh seseorang Tubuh gurunya Ouyang Chuan berteriak-teriak Suhu Suhu tanda seru akan tetapi Gurunya tidak menyahut sama sekali Ouyang Chuan segera memeluk gurunya erat-erat Tubuh gurunya saat itu sudah dingin merupakan sosok mayat Ouyang Chuan terus menangis gerung-gerungan Mendadak dia teringat olehnya Bahwa gurunya duduk di atas batu es itu belasan tahun lamanya Tidak pernah terjadi apa-apa Mengapa kini bisa mati? Guru pasti belum mati Guru pasti belum mati Ouyang Chuan segera memeriksa nadi gurunya Namun tak berdenyut sama sekali Ouyang Chuan putus asa Namun cepat-cepat menyalurkan wekangnya ke dalam tubuh gurunya Beberapa saat kemudian Sepasang macu gurunya terbuka perlahan-lahan Kepalanya mendongak memandang Ouyang Chuan Anak Chuan, anak Chuan, apakah kita berada dalam mimpi Suhu? Bagaimana keadaanmu Ouyang Chuan balik bertanya? Anak Chuan, aku, aku baik-baik saja Sahut Pek Bin Loset perlahan-lahan Air mati Ouyang Chuan berlinang-linang Suhu, jangan tinggalkan anak Chuan katanya dengan suara gemetar Pek Bin Loset tersenyum getir Anak Chuan yang baik, wanita itu ingin mengatakan sesuatu Namun kelihatannya sudah tak bertenaga Ouyang Chuan terus memeluknya erat-erat Walau wajah gurunya itu amat buruk dan sepasang tangannya kurus kering Namun tubuhnya sungguh indah sekali Maka tak mengherankan kalau Ouyang Chuan terpukau menyaksikannya Berselang sesaat, Ouyang Chuan bertanya dengan suara ringan Suhu, bagaimana keadaanmu Pek Bin Loset tidak menyahut Hanya merabar-rabar wajah Ouyang Chuan Setelah itu barulah berkata Anak Chuan, wajahmu agak kurus Apakah hidupmu kurang bahagia Ouyang Chuan tersenyum sedih Terus memeluk Pek Bin Loset terat-erat Anak Chuan, aku, aku akan bernyanyi untukmu Dengarkanlah baik-baik kata Pek Bin Loset Wanita itu mulai bernyanyi dengan suara gemetar Dan Ouyang Chuan mendengarkannya dengan penuh perhatian Ini dalam malam, merupakan waktu yang paling baik untukmu Orang baru seperti mimpi, senyumannya semanis madu Hati gugup, wajah terasa panas Ouyang Chuan menutup mulut Pek Bin Loset dengan tangannya Agar gurunya itu tidak bernyanyi lagi Pek Bin Loset memandangnya sayu Kemudian berkata dengan perlahan-lahan Anak Chuan, ketika aku masih kecil, pernah bersembunyi di kolong ranjang pengantin baru Namun aku tertidur di situ Entah berapa lama kemudian, aku terjaga karena suara berisik di ranjang Ternyata kedua pengantin itu sedang bermesra-mesraan Aku ketakutan dan menangis Untung kedua pengantin itu amat haik Aku digendong ke tempat tidur Mereka berdua membiarkan tidur di tempat tidur itu Aku hanya menemani mereka tidur Nasibku memang begitu Hingga kini hidup merana seorang diri Suhu tidak mau hidup lagi Bagaimana aku mati bersamamu? Kata Ouyang Chuan Pek Bin Loset tersenyum getir Anak Chuan, kau sudah punya istri Bagaimana mungkin kau meninggalkannya? Lagi pula kau harus punya keturunan Ouyang Chuan menaruh Pek Bin Loset ke bawah Suhu, mengapa suhu membohongiku Tanyanya dengan sungguh-sungguh Pek Bin Loset tersenyum hambar Anak Chuan, aku pernah membohongi dan membunuh orang pula Namun selama ini aku tidak pernah membohongimu Suhu justru membohongiku Membohongiku Suhu bilang Setelah aku memperistri Boki Yong Chen Lalu bisa punya keturunan Suhu membohongiku Mengapa suhu membohongiku Air mati Ouyang Chuan bercucuran Dia menikah dengan Boki Yong Chen Justru tidak bisa menceritakan pada orang lain Bagaimana mungkin menceritakan pada orang lain? Bagaimana mungkin? Sejak dia belajar ilmu silat pada Pek Bin Loset di batu es yang amat dingin itu Dia sudah kehilangan hawa kejantanannya Tidak bisa berhubungan intim dengan kaum wanita Pek Bin Loset menjodohkannya dengan Boki Yong Chen Dengan alasan agar keluarga Ouyang punya keturunan Bahkan dapat menolong Boki Yong Chen Karena itu, Ouyang Chuan terpaksa setuju Akan tetapi, setelah menikah dengan Boki Yong Chen Justru membuat mereka berdua amat sengsara Sebelumnya Ouyang Chuan sudah menduga akan hal tersebut Sebab dirinya tidak mampu melakukan itu Berpikir sampai di situ, Ouyang Chuan amat gusar Dia langsung menjambak rambut Pek Bin Loset Seraya berkata Kau membohongiku Kau membohongiku Kau menjodohkan kami agar aku melupakanmu Kau ingin mati seorang diri Kau memiliki lewek yang dingin Tidak mungkin akan mati di atas batu es ini Kau menotok jalan darah sendiri Ingin mati di sini Aku justru tidak menghendakimu mati Air mata Pek Bin Loset bercucuran Dia menahan sakit karena rambutnya ditarik Ouyang Chuan Aku mau mati Tapi tidak bisa mati bersama Beng Lui Juga tidak bisa hidup bersamamu Lalu apa artinya aku hidup? Anak Chuan Aku sama sekali tidak pernah memohongimu Hanya saja aku berpikir Kau dan Boki Yong Chen bisa bermesraan Tidak punya anak juga tidak jadi masalah Siapa tahu kau justru begitu bodoh Lagi pula aku sudah punya rencana Agar keluarga Ouyang punya keturunan Anak Chuan Apabila keluarga Ouyang tidak punya keturunan Itu adalah dosaku Kau tahu itu suhu Kalau kau ingin mati Biar aku mati bersamamu Kini aku sudah tidak takut keluarga Ouyang tidak punya keturunan lagi Sebab adikku sudah kembali dari daerah utara Begitu mendengar itu Pek Bin Loset kelihatan gembira sekali Dia segera bertanya lantaran kurang percaya Anak Chuan Sungguhkah itu? Kau tidak membohongiku Ouyang Chuan menutur tentang adiknya yang baru kembali dari daerah uara Beg Bin Loset mendengarkan dengan mulut ternganga lebar Anak Chuan Kalau begitu bagus sekali Sekarang kau pulang dulu Esok pagi aku akan ke rumahmu menemui adikmu Ouyang Chuan berpikir Beg Bin Loset ingin membunuh diri Itu pasti karena dirinya telah menikah dengan Boki Yong Chen Maka malam ini biar bagaimanapun aku tidak akan pulang Aku harus menemani guru di Gowa S ini Suhu Aku akan menemanimu malam ini Pek Bin Loset menghela nafas panjang Sesungguhnya dia pun tidak menghendaki Ouyang Chuan pulang Mereka berdua saling memeluk dalam bercakap-cakap dengan penuh kegembiraan hingga pagi Sementara itu Ouyang Hang sudah pulas di dalam kamarnya Namun mendadak dia terjaga dari tidurnya Karena mendengar suara ketukan pintu Siapa tanyanya Terdengar suara sahutan Adik, aku Begitu mendengar suara Boki Yong Chen Tersentaklah hati Ouyang Hong Mengapa dia kemari lagi? Tadi ketika bercakap-cakap dengan Ouyang Chuan Boki Yong Chen langsung pergi tanpa menoleh Setelah kakaknya pergi Boki Yong Chen justru kembali lagi Mau apa dia kemari? Kaipar, ada urusan apa kau kemari lagi? Lebih baik tunggu esok pagi saja tanya Ouyang Hong Adik, apakah kakakmu ada di dalam Boki Yong Chen? Balik bertanya dengan nada sedih Dia tidak ada, sudah kembali ke kamarnya Jawab Ouyang Hong Dia memang sudah kembali ke kamar Namun setelah aku pulas, dia pergi lagi Entah kemana Mungkin dia pergi ke goa es menemui burunya Ujar Boki Yong Chen Ouyang Hong amat cerdas Tentunya tahu hubungan kakaknya dengan pebin loset amat istimewa Namun saat ini dia harus mengatakan apa? Aku menghendakimu menemaniku ke goa es itu Kata Boki Yong Chen Ouyang Hong serba salah Kaipar, kalau kau takut seorang diri Aku akan membangunkan Cih Liao Bao Lalu kita duduk di depan mengobrol Katanya Ouyang Hong bangun Lalu mengenakan pakaian Setelah itu dia keluar membangunkan Cih Liao Bao Kemudian mereka bertiga duduk di luar sambil mengobrol Di saat bersamaan, mendadak terdengar suara tawa dingin yang menusuk telinga Kini kepandayan Ouyang Hong sudah amat tinggi Dari tadi dia sudah mendengar suara langkah beberapa orang Namun dia pura-pura tidak tahu ketika mendengar suara tawa dingin itu Padahal dia tahu bahwa yang tertawa dingin itu adalah pektosan-san kunjenitian Ouyang Hong mendengarkan kepala Dilihatnya seorang kerdil duduk di dahan pohon Tidak salah, orang kerdil itu adalah pektosan-san kun Dia tertawa cengar-cengir seraya berkata pada Bokyong Chen Nona Bokyong, aku dengarkah sudah menikah dengan Ouyang Choan Jago nomor satu daerah Sihek Itu tidak baik, tidak baik sama sekali Ketika kau belum menikah, kau merupakan sebuah giyok yang amat indah Tapi setelah menikah, kau akan berubah menjadi sebuah batu biasa Itu sungguh tidak baik Bokyong Chen diam, namun amat gelusar dalam hati Sebab teringat akan semua penghinaan yang dilakukan pektosan-san kun terhadapnya Kini Ouyang Hong bukan seorang sastrawan lemah lagi Begitu melihat kemunculan pektosan-san kun, timbulah kegusorannya Kebetulan sekali kau kemari Saat ini aku sedang kesal dan tidak dapat melampiaskannya Kebetulan kau muncul, akan kulampiaskan pada dirimu oleh karena itu Ouyang Hong tertawa dingin Jenitian, aku sudah menikah Kalau kau kemari cari gara-gara, aku tidak akan berlaku sungkan-sungkan terhadapmu Kata Bokyong Chen Pekto san-san kun tertawa dingin Ku beritahukan padamu, aku sudah membuat sebuah peti baru Khusus untukmu tinggal di dalam Kau ikut aku pulang, coba tidur di dalam peti itu Apakah cocok untukmu pektosan-san kun terus menatap Bokyong Chen Sepertinya ingin menelannya bulat-bulat Kemudian mendadak dia bersiul panjang Seketika juga muncul beberapa orang Mereka adalah Taimok Sin Seng Teng Hiye Hong Seng Pwe Jehnuh, Wan Tumasi dan Biyeli Seng Seng Kiam Giyoksya Begitu keempat orang itu muncul Suasana di tempat itu langsung berubah menjadi tegang Apabila Pekto san-san kun memberi perintah Keempat orang itu pasti turun tangan terhadap Ouyang Hong dan Bokyong Chen Namun Pekto san-san kun tidak memberi perintah pada mereka Melainkan mengeluarkan sebuah alat tiup yang amat kecil Lalu ditaruhnya di mulut dan ditiupnya Maka terdengarlah suara aneh yang lengking-lengking Berselang beberapa saat Tampak entah berapa banyak ular beracun merayap ke tempat itu Menuju ke arah Ouyang Hong dan Bokyong Chen Sambil menjulurkan lidah Sekaligus menyemburkan racun Ketika meilat ular-ular beracun itu Ouyang Hong mengerutkan kening Dia tahu akan kelihayan ular-ular beracun itu Tapi tidak merasa takut Sebab dirinya sudah kebal terhadap racun apapun Ouyang Hong menoleh memandang Bokyong Chen Dilihatnya tangan Bokyong Chen memegang pedang pendek Namun wajahnya tampak pucat pias Mendadak Ouyang Hong melesat ke arahnya Sekaligus membawanya ke dalam kamarnya Lalu ditaruhnya di tempat tidur Ouyang Hong juga duduk di tempat tidur itu Agar dapat melihat ular-ular beracun yang merayap ke dalam kamarnya Tak lama kemudian Tampak ratusan ular beracun merayap ke dalam kamar Ouyang Hong segera menarik Bokyong Chen ke dalam pelukannya Lalu menjulurkan sepasang tangannya ke arah ular-ular beracun itu Jenit Tian Kau kira dengan mengandalkan ular-ular beracun ini kau akan berhasil bentaknya gusar Dia kelihatan tidak takut terhadap Pek Tosan San Kun maupun terhadap ular-ular beracun itu Jenit Tian Kalau kau tahu gelagat, cepatlah pergi bersama ular-ular beracunmu Agar kau tidak menyesal nanti bentaknya lagi Jenit Tian tertawa Ouyang Hong, aku dengar wanita itu adalah kakak iparmu Tapi mengapa kau menariknya ke dalam pelukanmu? Itu tidak baik Itu tidak haik Bokyong Chen, kau ingin bersama berapa lelaki baru merasa puas? Celaka Aku sama sekali tidak tahu kau punya begitu banyak lelaki Sungguh penasaran Aku sungguh penasaran mendadak nada suara alat yang di mulutnya berubah meninggi Membuat ular-ular beracun itu merayap lebih cepat Bahkan di antaranya sudah ada yang merayap di atas seranjang Ketika mendengar kata-kata Pakto San San Kun itu Wajah Bokyong Chen langsung berubah memerah Dia ingin bangkit berdiri meninggalkan Ouyang Hong Akan tetapi, Ouyang Hong bergerak cepat menotok jalan darahnya hingga membuatnya tidak bisa bergerak Ouyang Hong berkata kepadanya Maafkanlah aku setelah itu Dia pun berseru Jengit Tian Hati-hatilah kau Aku ingin membunuhmu Dan itu merupakan hal yang wajar Karena aku ingin menyelamatkan kakak iparku Ouyang Hong Benarkah kau ingin menyelamatkan kakak iparmu? Wanita cantik berada di dalam pelukan Kau mau berbuat yang bukan-bukan pun bisa Sungguh kau tak tahu malu sahutai Mok Sin Seng Teng Hie Hong dengan lantang Keluarga Ouyang memang begitu Apalagi ditambah wanita itu sambung Seng Seng Kiam Giyoksya dengan dingin Mok Yong Chen tersindir Padahal dia hidup dengan bersih, namun selalu dipermalukan orang Itu membuatnya amat gusar Namun jalan darahnya dalam keadaan tertotok, dia tidak bisa bergerak sama sekali Maka, walau amat gusar, dia tidak bisa berbuat apapun Sementara ular-ular beracun itu semakin mendekat Ouyang Hong menjulurkan kedua jarinya untuk menjepit salah seekor ular beracun itu Dia hanya mengerahkan sedikit tenaganya, namun kepala ular itu wancur Akan tetapi, ular-ular beracun itu amat banyak, bagaimana mungkin dapat dihadapi seorang diri Lagi pula dia harus melindungi Boki Yong Chen, maka hatinya menjadi gugup dan cemas Di saat bersamaan, mendadak dia teringat akan kejadian di gunung Chong Lem San Ong Tiong yang menepuk-nepukan sepasang sepatunya hingga mengeluarkan suara dan Toan Hang yang membaca doa untuk melawan suara sulinggo Eye Yok Su Teringat akan kejadian itu, Ouyang Hong segera bersiul Suara siulannya amat aneh, bagaikan lengkingan burung elang yang menembus angkasanan gelap itu Ular-ular beracun itu merayap ke arah mereka berdua mendengar suara alat tiup di mulut Pek To San San Kun Kini begitu mendengar suara siulan Ouyang Hong, ular-ular itu menjadi gugup dan ketakutan, bahkan mulai kabur Semula Pek To San San Kun amat puas, sebab yakin tidak lama lagi Ouyang Hong akan dimangsa ular-ular beracunnya Akan tetapi, ketika mendengar suara siulan, tersentaklah hatinya, apalagi setelah melihat semua ular beracunnya kabur ketakutan Bunuh dia serunya Seketika juga tampak empat sosok bayangan menerobos ke dalam kamar melalui jendela Keempat orang itu adalah murid-murid kesayangannya Kau berani menghina San Kun, maka harus mati bentak Taimok Sin Seng Teng Hiye Hong Dia menjulurkan tangannya, jari tangannya bagaikan cakarelang, langsung menyerang Ouyang Hong Di saat bersamaan, Seng Seng Kiam Giyok Sia juga membentak sambil mengayunkan sepasang pedannya menyerang Pungung Ouyang Hong Wan Tumasih dan Seng Pwe Jeh Nuh menyerang dari kiri serta kanan Mereka berempat betul-betul ingin membunuh Ouyang Hong Bu Kiong Chen yang berada di dalam pelukan Ouyang Hong, justru malah tenang-tenang saja Sejak menikah dengan Ouyang Chuan, Bu Kiong Chen sering memikirkan Ouyang Hong Ternyata dia amat membenci pebin loset yang menjodohkannya dengan Ouyang Chuan Karena dia tahu bahwa mereka guru dan murid mempunyai hubungan yang luar biasa Lagi pula selama menjadi istri Ouyang Chuan, suaminya itu tidak pernah menjamahnya Kini ketika melihat keempat orang itu menyerang Ouyang Hong, hati Bu Kiong Chen amat berduka Namun dia sudah mengambil keputusan, apabila Ouyang Hong mati, dia pun ikut mati Oleh karena itu, hatinya menjadi tenang Ouyang Hong mengerutkan kening ketika melihat serangan-serangan itu Dan langsung menggerakkan sepasang tangannya yang penuh mengandung Wee Keng Itu membuat senjata di tangan Seng Pwe Jeh Nuh terpental Sementara itu badan Ouyang Hong bergerak ke samping, sehingga Golok Wan Chuan masih menyerang tempat kosong Mendadak Ouyang Hong meloncat turun dari ranjang, tetap merangkul Bokiong Chen rat-rat Kemudian menuding mereka berempat dengan sebelah tangannya seraya berkata Lebih baik kalian jangan bergerak Kalau kalian bergerak, dengan sebelah tanganku ini aku masih dapat membunuh kalian Taimok Sin Seng Teng Hie Hong tertawa dingin Ouyang Hong, kalau Ouyang Chuan berada di sini, nyawanya pun akan melayang malam ini Apalagi kau Agar kau tidak mati secara mengenaskan Lebih baik serahkan Nona Bokiong pada kami Lalu kau membunuh diri Ouyang Hong tidak menyahut, hanya tersenyum dingin sambil berpikir Guru mengajariku harus menjadi penjahat besar di kolong langit Selama ini aku tidak menganggap serius akan hal itu Kini melihat mereka itu, semuanya merupakan penjahat besar Untuk apa aku membiarkan mereka hidup? Alangkah baiknya aku membunuh mereka, agar mengurangi penjahat di kolong langit Setelah mengambil keputusan itu, dalam hatinya timbul nafsu membunuh Jenitian, kau terlampau mendesak orang Dulu kau menghina Nona Bokiong lalu aku dan kakakku menolongnya Kini kau mendesakku, aku tidak akan berlaku sungkan lagi terhadapmu Kalau kalian berani bergerak, semuanya pasti mati katanya sengit Si Kerdil Pekto Sansan Kun tertawa dingin Dia tahu Ouyang Hang memiliki kungfu, namun tidak memperdulikannya Sebab siapa yang belajar kungfu tinggi, paling sedikit harus berlatih 10 tahun? Kalau tidak, pasti tiada hasilnya Ouyang Hang yang begitu macam, paling juga belajar beberapa jurus kepada kakaknya Maka apa yang perlu ditakuti pikir si Kerdil Pekto Sansan Kun Lalu tertawa dingin lagi Habiskan dia Cepat bunuh dia bentaknya kemudian Seng Seng Kiam Giyok Sia ingin mengambil hati gurunya Maka ketika mendengar suara bentakan gurunya Gadis itu langsung menyerang Ouyang Hang Pedang berikut orangnya menerjang ke arah Ouyang Hang secepat hilat Saat ini Ouyang Hang bersandar pada dinding Matanya terus menatap pihak musuh sambil menaruh Boki Yong Chen ke bawah Setelah itu, dia memasang kuda-kuda seperti orang yang baru belajar kungfu Menyaksikan sikapnya itu, Seng Seng Kiam Giyok Sia tertawa dalam hati Dengan kuda-kuda itu, apakah dapat menangkis sepasang pedangku? Sementara Ouyang Hang mulai mengangkat sepasang tangannya Untuk menarik nafas dalam-dalam Ternyata dia sedang mengerahkan Wee Kang Hamokeng Akan tetapi, Seng Seng Kiam Giyok Sia masih menerjang ke arahnya Kelihatannya wanita itu tidak takut terhadap ilmu Hamokeng yang dimiliki Ouyang Hang Sikapnya itu justru membuat Ouyang Hang tercengang Mungkin dia tidak kenalkan ilmu Hamokengku ini Pikirnya sambil tertawa dalam hati Sedangkan Seng Seng Kiam Giyok Sia bergirang dalam hati Dia yakin pasti dapat membunuh Ouyang Hang Sepasang pedangnya mengarah dada Ouyang Hang yang memasang kuda-kuda setengah jongkok Betapa cemasnya hati Boki Yong Chen Cepat menyingkir, bodoh serunya Ouyang Hang sama sekali tidak menghiraukan seman itu Sepasang matanya melotot menatap Seng Seng Kiam Giyok Sia Dan mulutnya mengeluarkan suara seperti kodok Di saat bersamaan, terdengar suara seruan si kerdil Petosan San Kun Jenitian Selaka tampak si kerdil itu melesat ke arah Seng Seng Kiam Giyok Sia Taimok Sin Seng Teng Hie Hang berseru kaget Sedangkan Wan Chu masih memandang Ouyang Hang dengan metel terbelalak Sebab di saat itu terdengar seperti suara ledakan Yang disusul oleh suara jeritan Seng Seng Kiam Giyok Sia Badan wanita itu terpental keluar membentur dinding hingga dinding itu berlubang Orangnya terbang keluar rentah kemana Ketika melihat Ouyang Hang mendorongkan sepasang tangannya ke depan Si kerdil petosan San Kun sudah tahu tidak beres Maka dia segera melesat ke arah Seng Seng Kiam Giyok Sia Dengan maksud ingin menyelamatkannya Namun terlambat Karena murid perempuan itu sudah terbang keluar rentah kemana Mereka berempat berhambur keluar Tampak Seng Seng Kiam Giyok Sia tergeletak di tanah Nafasnya sudah putus Taimok Sin Seng Teng Hie Hang memandang Seng Seng Kiam Giyok Sia Wajahnya pucat bias Sumoy Sumoy Bangun Bangunlah serunya dengan suara gemetar Sedangkan Wan Chu masih segera memegang badan Seng Seng Kiam Giyok Sia Sumoy Sumoy panggilnya dengan meto bersimbah air Sementara Seng Pwe Jeh Nuh hanya berdiri mematung di tempat Kalian berseru apa? Sumoy sudah mati Sumoy sudah mati Oh Yang Hong Kau harus membayar nyawa Sumoy ku pekitnya Seng Pwe Jeh Nuh menerjang ke dalam rumah Ternyata mereka bertiga mencintai Seng Seng Kiam Giyok Sia secara diam-diam Kini Seng Sumoy itu telah mati Sudah barang tentu kematiannya itu membuat mereka bertiga berduka Maka Seng Pwe Jeh Nuh langsung menyerang Oh Yang Hong Oh Yang Hong berdiri tak bergerak di dalam rumah Di saat Seng Pwe Jeh Nuh menerjang ke dalam Si Kerdil pektosan-san kun berteriak Jeh Nuh cepat berhenti Seng Pwe Jeh Nuh berhenti Kau harus membayar nyawa Sumoy ku Kau harus membayar nyawa Sumoy ku Gumamnya Oh Yang Hong Tadi kau menggunakan ilmu apa tanya si Kerdil Oh Yang Hong tertawa gelap Dia amat kelembira telah membunuh Seng Seng Kiam Giyok Sia Jenitian, katakanlah Kau ganas atau aku yang ganas? Kau jahat atau aku yang jahat sahutnya? Si Kerdil pektosan-san kun memandang wajah Oh Yang Hong Yang begitu dingin tak berperasaan Betul-betul nyalinya menjadi ciut Dia ingin melarikan diri Namun ketiga muridnya tidak sepertinya Kelihatannya mereka ingin mengadu nyawa dengan Oh Yang Hong Seng Pwe Jeh Nuh mendekati Oh Yang Hong Perlahan-lahan, lalu berdiri di sebelah kirinya Mereka bertiga sudah siap mengadu nyawa dengan Oh Yang Hong Kalau kalian bertiga berani bergerak Aku pasti membunuh kalian bertiga Ancamnya sepatah demi sepatah sambil menatap mereka bertiga Tai Mok Sin Seng Teng Hie Hong Seng Pwe Jeh Nuh dan Wan Cung masih saling memandang Mereka bertiga telah menyaksikan bagaimana Kerd Oh Yang Hong membunuh Seng Seng Kiam Giyok Sia Maka mereka bertiga ingin menyerangnya dengan kerus rentak Agar Oh Yang Hong tiada kesempatan untuk membalas Mendadak mereka bertiga membentak keras Dan dengan serentak menyerang Oh Yang Hong dengan senjata Pertarungan kali ini sungguh seru, sebab ketiga orang itu seru sah siap mati bersama Oh Yang Hong Maka serangan-serangan mereka amat dasyat Oh Yang Hong tidak dapat menggunakan ilmu Hamo Kang Karena diserang secara bertubi-tubi Maka dia terpaksa menggunakan ilmu Hang Hwang Lak untuk berkelit ke sana kemari Walau demikian, badan Oh Yang Hong tidak terluput dari sambaran senjata Seng Pwe Jeh Nuh dan Wan Cung masih Sehingga pakaiannya tersobek sana-sini Betapa gusarnya Oh Yang Hong Mendadak mulutnya mengeluarkan suara seperti kodok dan badannya dijongkokkan sedikit Kemudian dia mencelat ke atas dan berjungkir balik sambil mendorongkan sepasang tangannya ke arah Wan Cung masih Seketika terdengar suara jeritan Ah 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 ah, Wan Cung masih terpental, lalu roboh tak berfernyawa lagi Tai Mok Sin Seng Teng Hie Hang dan Seng Pwe Jeh Nuh bertambah dendam terhadap Oh Yang Hong Mereka berdua menyerangnya tanpa menghiraukan nyawa sendiri Sementara Oh Yang Hong bertarung dengan Mace memerah Dalam hatinya hanya berniat membunuh mereka Seng Pwe Jeh Nuh menyerang Oh Yang Hong secara membabi buta Oh Yang Hong berkelit dan mendadak menangkap sebelah tangan Seng Pwe Jeh Nuh lalu dihetotnya sekuat tenaga Sehingga tangan orang itu putus seketika Oh Yang Hong tidak berhenti sampai di situ Ditangkapnya lagi lengan Seng Pwe Jeh Nuh yang tinggal sebelah itu lalu dihetotnya pula Seng Pwe Jeh Nuh menjerit, lalu roboh dan pingsan seketika dengan darah bercucuran di kedua bahunya Tai Mok Sin Seng Teng Hie Hang berdiri mematung di tempat Orang macam apapun pernah dijumpainya, dan dia tidak pernah merasa gentar Tapi kini melihat Oh Yang Hong, nyalinya menjadi ciut Aku mau memhunuh orang Aku mau membunuh musru Oh Yang Hong sengit Dia langsung menyerang Tai Mok Sin Seng Teng Hie Hang Sedangkan Tai Mok Sin Seng Teng Hie Hang sudah tidak bisa menangkis Maka pukulan yang dilancarkan Oh Yang Hong tepat mendarat di dadanya Buuuuk! Tai Mok Sin Seng Teng Hie Hang menjerit Ah 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 dia roboh seketika dan nyawanya pun melayang Sungguh kasihan nasib mereka berempat malang melintang belasan tahun di daerah gulun pasir si hek Namun kini harus mati secara mengenaskan di tangan Oh Yang Hong Setelah memhunuh keempat murid Pek To San San Kun Oh Yang Hong berdiri termangu-mangu Sepasang tangannya berlumuran darah Berselang sesaat dia menengok kesana kemari mencari si kerdil Pek To San San Kun Namun M. kerdil itu sudah tidak kelihatan entah menghilang kemana Karena tidak melihat si kerdil Pek To San 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 Kun Maka Oh Yang Hong mengira si kerdil itu sudah melarikan diri Dia menarik nafas dalam-dalam lalu masuk ke rumah Ketika dia ingin memapah Bok Yong Chen bangun Justru melihat si kerdil Pek To San San Kun bersembunyi di belakang Bok Yong Chen Tangannya ditaruh di atas kepala Bok Yong Chen Oh Yang Hong, kau jangan coba-coba kemari Kalau kau kemari, aku pasti membunuhnya katanya dengan lantang Kau berani menyentuhnya, aku pasti membunuhmu sahut Oh Yang Hong dingin Si kerdil Pek To San San Kun memandang Oh Yang Hong dengan rasa takut Kau jangan bergerak, kau jangan bergerak Kalau kau bergerak, aku pasti membunuhnya katanya dengan suara gemetar Bukankah kau ingin membawanya pulang untuk diptaruh di dalam peti? Bagaimana mungkin kau membunuhnya sahut Oh Yang Hong? Tidak, tidak Kau jangan kemari, kau kemari Wanita ini pasti mati kata si kerdil Jenitian, kalau kau melepaskannya Aku pun akan melepaskanmu kata Oh Yang Hong dengan suara ringan Si kerdil Pek To San San Kun tidak mempercayainya Dia malah mendorong Bok Yong Chen berjalan keluar Di saat bersamaan, mendadak muncul Cih Liao Tau Si kerdil Pek To San San Kun segera membentak Jangan bergerak Siapa berani bergerak? Aku pasti membunuh wanita ini Oh Yang Hong tidak berani turun tangan terhadap si kerdil Pek To San San Kun Hanya menatapnya dengan dingin Setelah sampai di luar, si kerdil Pek To San San Kun berseru lantang Oh Yang Hong, kalau kau berkepandaian, datanglah ke tempatku Aku pasti menunggumu Kau datang tidak dia lalu membawa Bok Yong Chen pergi sambil tertawa-tawa Hari sudah terang Sementara itu Oh Yang Chuan terus memandang Pek Bin Loset yang sedang tidur pulas di pangkuannya Wajah Pek Bin Loset tampak berseri Oh Yang Chuan memandangnya seraya berpikir Suhu, aku tetap bersamamu Kalau adikku bisa mempunyai keturunan, apa yang perlu kuresahkan lagi? Aku bersamamu, kalau kau ingin mati, mari kita mati bersama Berpikir sampai di situ, Oh Yang Chuan pun tersenyum Hari semakin terang Tampak cahaya seng surya menerobos ke dalam goa es Sehingga goa es itu menjadi gemerlapan Tak seberapa lama kemudian Pek Bin Loset terjaga dari tidurnya Anak Chuan, kau tidak tidur semalaman Kan tanyanya sambil memandang Oh Yang Chuan Suhu, aku hanya melihatmu Sahut Oh Yang Chuan Pek Bin Loset tertawa ringan Anak Chuan, kau terus memanggilku Suaramu amat mengetarkan kau Oh Yang Chuan tersenyum Kalau begitu, saat ini Suhu pasti amat menyukaiku Pek Bin Loset cemberut Omong kosong wanita itu membelai Oh Yang Chuan perlahan-lahan Suhu, kini adikku sudah pulang Aku ingin memberitahukan kepadanya tentang masalah kita Biar dia yang mengurusi rumah itu Aku tidak akan meninggalkan goa es ini Selamanya bersamamu Bukan main girangnya hati Pek Bin Loset Anak Chuan, jangan begini Itu, itu akan membuatmu sengsara Katanya dengan suara ringan Oh Yang Chuan memeluknya erat-erat Suhu, aku merasa bahagia sekali bersamamu Katanya berbisik Pek Bin Loset menghela nafas panjang Sedang Oh Yang Chuan melanjutkan ucapannya Suhu, aku akan memberitahukan kepada Boki Yong Chen Biar dia pergi saja Oh ya Bukankah kau pernah bilang Sesungguhnya Boki Yong Chen menyukai adikmu Oh Yang Chuan mengangguk Tidak salah Pek Bin Loset manggut-manggut Anak Chuan, bagaimana kalau kau berpisah dengannya lalu tetap bersamaku di dalam goa es ini? Kalau tidak, aku amat kesetiaan di sini Oh Yang Chuan mengangguk Apa yang dikatakan Pek Bin Loset Oh Yang Chuan pasti menurut Pek Bin Loset memandangnya Dalam hatinya dia sudah punya suatu ide Hanya merasa tidak enak mengatakannya Dia membelai-belai rambut Oh Yang Chuan sambil berkata dengan lembut Anak Chuan, maafkan aku Tidak seharusnya aku menyuruhmu memper istrinya Suhu, katakanlah Aku harus Bagaimana? Harus bagaimana? Anak Chuan, aku punya suatu rencana Suhu, rencana apa rencanaku? Kau harus membiarkan adikmu bersama Boki Yong Chen lagi Oh Yang Chuan menggeleng-geleng kepala Suhu, dia Dia tidak akan mau Pek Bin Loset memandangnya seraya berkata perlahan Anak Chuan, kau bukan seorang lelaki Kau adalah anak Chuan ku Kau bukan seorang lelaki Kau hanya merupakan anak Chuan ku Kau sendiri juga tahu itu Wajah Oh Yang Chuan berubah menjadi murung Suhu, kalau begitu aku harus bagaimana? Tanyanya sambil menghela nafas panjang Anak Chuan, kau sulit melakukan itu Biar aku saja yang pergi melakukannya Bagaimana? Sahut Pek Bin Loset Oh Yang Chuan manggut-manggut Mereka berdua lalu berangkat ke rumah Akan tetapi, ketika sampai di rumah tersebut Mereka berdua terbelalak Karena Lo O dan Cih Liao Nau sedang membersih barang-barang yang ada di dalam rumah Sedangkan rumah itu sudah berantakan tidak karuhan Oh Yang Chuan segera berlari ke dalam Sambil berseng-seru Adik, adik Kau baik-baik saja terdengar sahutan dari dalam Yaitu suara Oh Yang Hong Kakak, aku baik-baik saja Kau pergi kemana ketika Oh Yang Chuan baru mau menjawab Seseorang telah mendahuluinya Dia pergi ke tempat ku sahut orang itu Oh Yang Hong mendengarkan kepala Dilihatnya Pek Bin Loset berdiri di belakang kakaknya Bagus, Oh Yang Hong Kinikah sudah kembali kata Pek Bin Loset Oh Yang Hong tidak mengerti maksud ucapan Pek Bin Loset Apakah guru kakaknya juga amat merindukannya? Oh Yang Hong segera memberi hormat Terima kasih atas kebaikan Ciam Pual Yang telah pergi ke daerah utara mencariku Aku amat berterima kasih pada Ciam Pual Pek Bin Loset tertawa ringan Oh Yang Hong, semoga kau tidak membenciku Usai berkata begitu Pek Bin Loset menengok ke sana kemari Anak Chuan, bagaimana kalau kita pergi mencarinya hati Oh Yang Chuan amat kacau Dia mengangguk dan berjalan keluar Menyaksikan sikap kakaknya itu Oh Yang Hong lalu berkata dalam hati Kakak dan gurunya tidak memperdulikanku Apakah mereka berdua belum tahu bahwa aku sudah berkepandaian tinggi Sudah merupakan seorang jago tangguh Mereka mau pergi mencari kakak ipar Mengapa tidak memberitahukan padaku? Apakah mereka tidak membutuhkan hantuanku? Kemudian dia berseru Kakak, aku ikut baiklah sahut Oh Yang Chuan Mereka bertiga melesat ke arah Pek Tosan Cun Tak lama kemudian sudah tiba di perkampungan tersebut Di pintu perkampungan itu tampak beberapa penjaga Masing-masing memegang senjata tajam Mereka bertiga terus berjalan Tanpa menggubris para penjaga itu Si kerdil menculik kakak ipar Aku tidak bisa turun tangan Karena si kerdil itu mengancam kakak ipar Tangannya ditaruh di atas kepala kakak ipar Kalau aku bergerak, dia pasti membunuhnya Kata Oh Yang Hong Oh Yang Chuan manggut-manggut Tapi tidak mengatakan apapun Mereka bertiga sudah sampai di depan pintu perkampungan Cepat buka pintu Aku ingin bicara dengan majikan kalian Seru Oh Yang Chuan Kau Oh Yang Chuan, kan? Majikan kami sudah berpesan Kalau kau kemari harus disambut dengan panah Agar kau mati tertembus panah Lebih baik kau pergi Jadi kami tidak usah turun tangan sahut para penjaga Kemudian tampak para penjaga itu mengeluarkan busur Siap memanah mereka bertiga Para penjaga itu berada di atas denteng Mereka mulai melepaskan panah Namun tidak ada satupun anak panah yang mengenai sasarannya Karena jarak mereka begitu jauh Oh Yang Chuan gusar sekali Suhu, bagaimana kalau kita ke atas tanyanya kepada Pak Bin Loset? Pak Bin Loset tidak menyahut, hanya manggut-manggut Mereka berdua lalu mengerahkan ginkang lesat ke atas Betapa terkejutnya para penjaga yang di atas Mereka langsung melepaskan panah ke arah Pak Bin Loset dan Oh Yang Chuan Oh Yang Chuan dan Pak Bin Loset berjungkir balik menghindari serangan panah-panah itu Akan tetapi, mendadak Oh Yang Chuan menjerit Aduh ternyata Oh Yang Chuan terpanah Dan badannya langsung merosot ke bawah Bukan main terperanjatnya Oh Yang Hong Dia cepat-cepat dengan maksud ingin menyambut kakaknya Tapi mendadak Oh Yang Chuan justru berhenti merosot Ternyata sebelah tangannya memegang dinding benteng yang agak menonjol keluar Oh Yang Hong cemas sekali Karena tahu para penjaga di atas pasti memanah lagi Tiba-tiba dia melihat beberapa batang anak panah tergeletak di tanah Dia segera memungut panah-panah itu Lalu disambitkannya ke atas Salah seorang penjaga sudah siap memanah Oh Yang Chuan yang bergantung di dinding benteng Akan tetapi, secara mendadak sebuah panah meluncur ke arahnya Penjaga itu ingin berkelit, namun terlambat Maka panah itu menembus tenggorokannya Atau tanda seru penjaga itu terjatuh Keberhasilannya itu membuat Oh Yang Hong bertambah semangat Dia terus menyambitkan panah-panah yang di tangannya ke atas Dan berhasil membuat tiga orang lagi jatuh dari atas Menyaksikan kejadian itu, penjaga lain sudah tidak berani lagi memanah Oh Yang Chuan dan Pek Bin Loset Oh Yang Chuan dan Pek Bin Loset memanfaatkan kesempatan itu untuk melesat ke atas Dan kali ini mereka berdua berhasil Begitu sampai di atas, Pek Bin Loset langsung melancarkan beberapa pukulan ke arah para penjaga Sehingga membuat penjaga-penjaga itu lari terbirik-birik Ketika melihat badan Oh Yang Chuan terkena panah, Pek Bin Loset segera bertanya Anak Chuan, kau tidak apa-apa Suhau, aku tidak apa-apa Panah ini cuma menancap di bahu ku, kemudian Oh Yang Chuan mencabut panah yang menancap di bahunya Setelah itu mereka berdua menengok ke sana kemari, namun tidak ada seorang pun di sekitar mereka Sementara Oh Yang Hong sudah melesat ke atas dengan menggunakan ilmu Ginkang Hong Hong Lak Bukan Min, hanya sekali melesat dia sudah mencapai belasan depa Kemudian dia berjungkir balik, sepasang kakinya menendang dinding benteng, sehingga badannya melayang ke atas Pek Bin Loset dan Oh Yang Chuan ingin membantunya, namun ketika menyaksikan Ginkangnya Mereka berdua malah terbelalak dan tahu bahwa Ginkang Oh Yang Hong lebih tinggi dari mereka Oh Yang Hong sudah sampai di atas Dan tahu bahwa Pek Bin Loset dan Oh Yang Chuan terheran-heran padanya, tapi dia pura-pura tidak tahu Kita ke dalam tanyanya Pek Bin Loset dan Oh Yang Chuan mengangguk, kemudian mereka bertiga berjalan ke dalam Ada sebuah jembatan kecil yang tampaknya agak licin Hati-hati kata Pek Bin Loset Oh Yang Chuan mengangguk Ya Oh Yang Chuan langsung melesat ke arah jembatan itu Mendadak terdengar suara kereek Oh Yang Hong segera berseru Hati-hati, kak Di bawah jembatan itu terdapat jurang yang amat dalam Ketika diinjak oleh Oh Yang Chuan jembatan itu nyaris putus Pek Bin Loset tidak berlaku ayah lagi Secepat kita dia melesat ke sana, lalu menyambut Oh Yang Chuan sekaligus membawanya ke seberang Melihat Pek Bin Loset dan kakaknya sudah berada di seberang Oh Yang Hong segera melesat ke sana menggunakan ilmu Hong Hong Lak Badannya tampak keringan melayang-layang ke seberang Bukan main kagumnya Pek Bin Loset dan Oh Yang Chuan menyaksikannya Mereka bertiga lalu memasuki perkampungan itu Tampak sebuah rumah yang amat besar, namun tiada seorang pun di sekitar rumah itu Mereka bertiga berendap-endap mendekati rumah besar itu Mendadak terdengar suara di dalamnya, sepertinya seseorang sedang bergumam Mereka bertiga saling memandang sejenak, setelah itu menerjang ke dalam Tampak si kerdil pektosan-san kun sedang duduk di kursi Dia bertepuk-tepuk tangan sambil tertawa, kelihatannya gembira sekali Di hadapannya terdapat sebuah peti besar Peti itu berlubang-lubang Terlihat pula cahaya gemerlapan menyorot keluar Si kerdil pektosan-san kun memandang Pek Bin Loset, Oh Yang Chuan dan Oh Yang Hong Kalian sudah datang katanya acuh tak acuh Kemudian dia memandang peti itu lagi seraya berkata dengan lembut Katakanlah, aku cuma ingin main-main denganmu Tapi mereka justru memusuhiku Katakan, apakah aku perlu membunuh mereka Dia tertawa Dulu aku tahu kau merupakan sebuah giyok yang amat indah Tiada cacat sama sekali Tetapi setelah kau menikah dengan Oh Yang Chuan Kau pun tidak cacat sedikitpun, bukan? Dia bukan seorang lelaki, bukan? Kau masih betapa gusarnya Oh Yang Chuan Ketika mendengar kata-kata si kerdil itu Jenitian, tutup mulutmu hentaknya Si kerdil pektosan-san kun menatapnya seraya berkata Mengapa aku harus tutup mulut? Pernahkah kau memberikan kebaikan padaku? Maka aku harus tutup mulut Kau bukan seorang lelaki, kau mau apa kemari Oh Yang Chuan Sudah tidak dapat menahan diri Dia ingin menerjang ke arah si kerdil Tapi Pek Bin Loset segera mencegahnya Pek Bin Loset sudah berpengalaman di dunia persilatan Maka ketika melihat si kerdil begitu tenang Timbul kecurigaannya Jangan-jangan si kerdil itu sudah memasang perangkap Maka mencegah Oh Yang Chuan bertindak ceroboh Si kerdil pektosan-san kun tersenyum Lalu menatap Oh Yang Hong Oh Yang Hong, aku pun ingin membuat perhitungan denganmu Kau telah membunuh keempat muridku Kalau kau membunuh Ta Imok Sin Seng Teng Hiye Hong Seng Pwe Jeh Nuh dan Wan Tsumasih Tidak jadi masalah Tapi kau telah menimbulkan masalah besar Karena membunuh Seng Seng Kiam Giyoksya Aku mendapatkannya dari Tionggoan Bahkan aku pun amat menyukainya Pek Bin Loset merusak wajahnya Kau membunuhnya Kau harus membayar nyawanya Kau pun harus mati Lalu siapa yang harus membayar nyawamu Sahut Oh Yang Leong dengan dingin Oh Yang Hong, kau kira begitu gampang membunuhku? Coba saja Kalau hari ini kau tidak dapat membunuhku Aku pasti akan membunuhmu Kalian bertiga pasti akan mati satu persatu Aku punya sebuah ide baru Nona Bokyong ini akan kujadikan bumi Agar tidak rusak selamanya Bagaimana menurut kalian diri Dia tertawa gembira lalu memandang peti besar itu Di dalam peti besar ini berisi Nona Bokyong yang sedang kalian cari Kalian tidak usah mencarinya lagi Sebab aku akan menjadikannya sebuah bumi Jadi aku bisa melihatnya selama-lamanya Betapa gusarnya Oh Yang Coan dan Oh Yang Hong mendengar itu Tanpa berjanji mereka berdua melangkah maju Si Kerdil Pekto San San Kun segera membentak Jangan bergerak Kalau kalian bergerak lagi Dia pasti mati Kalian mau melihat Apa yang dilakukannya di dalam mendadak Si Kerdil Pekto San San Kun bertepuk tangan Seketika itu juga pintu peti besar itu terbuka Ternyata di dalamnya memang ada Bokyong Chen Duduk dengan metel Tertejam dan tak bergerak Kelihatannya seperti tidur pulas Tapi juga mirip sudah mati Oh Yang Coan dan Oh Yang Hong ingin menerjang ke sana Namun si Kerdil Pekto San San Kun pun membentak Kalian lihat baik-baik Kalau kalian berani menerjang ke sana Dia pasti mati Terima kasih